ini di lahan umbi besar yang dengan naungan jagung yang bulan lalu saya upload belum pada tumbuh ini sudah 100% tumbuh dan ternyata kondisinya seperti ini tingginya hampir sama dengan tinggi jagung ya ini karena jarak tanamnya terlalu rapat batang umbinya terlalu tinggi ini tidak ada celah untuk jalan kecuali harus nunduk di bawah ini masih kebingungan juga nanti untuk pembersihan kulmanya ini di lahan 2200 meter total dengan bibit umbi dan juga total naungan jagung rapat akhirnya seperti ini ini bahkan sudah ada yang tunas kedua ini dari bibit setengah kilo sampai 1,5 kilo 3 on sampai 1,5 kilo nanti kita coba masuk kondisi di bagian dalam ini sangat disayangkan untuk musim kedua tapi kondisinya seperti ini mudah-mudahan nanti akhir bulan atau awal bulan itu sudah bisa dipanen jagungnya lalu langsung pembersihan kulma kalau untuk bulan ini kemungkinan atau di minggu-minggu ini belum bisa untuk pembersihan kulma ya karena kan untuk jalannya pun susah kecuali harus menunduk ini yang sekitar 3 on sampai setengah kilo sebelah sini ini padangnya terlalu tinggi-tinggi coba kita masuk yang sebelah sini aja yang ukuran setengah kilo sampai satu setengah kilo ini roboh teman-teman coba lihat batangnya ini satu lengan saya untuk besar batangnya seperti itu lembunnya satu setengah meter lebih untuk tinggi batangnya seperti ini banyak yang roboh coba masuk kita lihat sebelah dalam sangat penuh untuk perawatannya sangat sulit makanya ini harus segera dipanen untuk akhir bulan ataupun mungkin di awal bulan bahkan akarnya pada kelihatan resiko besar untuk apa namanya si umbinya ini besarnya satu lengan saya ini itu umbinya roboh juga sangat disayangkan ini seperti ini ini satu petis saya ukuran petis kaki saya teman-teman demikian untuk video kali ini itu lahan umbi dengan tembang sari jagung rapat resikonya seperti ini ini untuk teman-teman yang berencana nanti musim depan untuk tumbang sari dengan jagung langkah baiknya pertimbangkan jarak tanamnya biar tidak seperti ini terima kasih sudah menonton terima kasih